karena si panglima ini denger dari si gadis kecil kalau ada nabi yang bisa menyembuhkan dia akhirnya dia minta tolong sama rajanya raja aram raja tolong tulisin surat dong ke raja israel saya mau pergi ke israel mau nemuin si nabi elisa ini dia disembuhin akhirnya sama raja aram ditulis surat ke raja israel suratnya gini dia raja israel tolong bantuin dong panglima aku ada yang sakit nih tolong dong gimana caranya biar sembuh biar dia gak sakit pusta lagi terus raja israel terima suratnya pas dia terima dia bilang eh kok suratnya gini sih ini raja aram mau mengejek aku ya aku kan raja bukan Tuhan masa aku disuruh nyembuhin penyakit wah nih orang nih cari gara-gara nih dia mau penghina aku nih sebenarnya bukan yang mau minta sembuhin nah nabi elisa mendengar kabar itu kata nabi elisa udah suruh aja panggil tuh panglimanya ke rumah aku biar nanti aku yang sem minta pertolongan sama Tuhan akhirnya ini dikirim datang untuk bawa hadiah bawa barang-barang bawa semuanya nih ke rumah si nabi terus diketok tok 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 missy ada orang gak wah kaget yang dateng ketok lagi coba missy ada orang gak gak ada orang lagi eh terus gak lama keluar keluar membantunya si nabi elisa dia bilang ini Tuhan mengapain iya nih aku sakit kusta aku mau minta tolong nabi elisa dong gua sembuhin aku oh kata nabi elisa kalau Tuhan mau sembuh Tuhan harus mandi 7 kali di sungai orda ya kan udah tau belum nama orangnya siapa udah tau belum nama orangnya siapa udah tau belum nama orangnya siapa disuruh mandi di sungai orda terus kira-kira nama mau gak ih jorok sungai ini jorok tau kotor di israel tuh banyak sungai lain yang lebih bersih kenapa aku disuruh mandi di sungai orda sungai orda itu kotor bau masa aku berita lima aku menang perang aku bisa mandi di sungai orda ya keles awalnya si nama gak mau mandi di sungai orda tapi akhirnya dibujuk-bujuk sama si pegawai-pegawainya ah udahlah Tuhan kan Tuhan dateng kesini gak sembuh bukannya mau mandi kalau disuruh mandi di sungai orda ya udahlah mandi aja cuma sekali tau ntar juga sembuh akhirnya anak aman nurut gak nurut sih akhirnya anak aman mandi sekali masih ada dua kali masih ada tiga kali aduh capek deh masih ada nih jangan-jangan dia cuma mau ngerjain aku doang disuruh mandi tiga kali kagak bersih-bersih nih empat kali lima kali enam kali masih ada pas ketujuh kali kira-kira dia sembuh gak? enggak sembuh gak? sembuh ternyata wah si nama seneng banget karena dia udah sembuh sekarang akhirnya dia balik ke rumah si nabi Elisa mau ngasih hadiah mau ngasih hadiah mau ngasih kado kalau dia aduh makasih banget nih aku udah sebuah sekarang tapi nabi Elisa mau gak terima? enggak mau katan nabi Elisa yang menyembuhkan bukan saya tapi siapa? Tuhan yang nyembuhin sayang aduh hak terima hak hadiah nah adik-adik coba deh kalau misalnya nih si gadis kecil tadi tuh yang pelayan kecil tadi enggak kasih tau si Naaman ada seorang nabi yang berdoa sama Tuhan yang bisa bikin orang sembuh kira-kira Naaman bakal sembuh gak? enggak kira-kira bakal sembuh gak? enggak mungkin sampai saat itu dia masih sakit pusta masih gak bisa ngapa-ngapain padahal dia seorang panglima padahal dia seorang pah lawan di negaranya sekarang pah dia sembuh dia bisa perang lagi enggak? bisa nah coba kamu bayangin seorang gadis kecil dia gak kayak superman dia bisa terbang dia gak kayak spiderman dia gak kayak batman bukan juga R.A. Kartini bukan juga Bapak Soekarno yang pintar ngomong yang pintar berpidato tapi dia bisa menyelamatkan seorang panglima nah nah Cici mau bilang nih kamu gak perlu menjadi seorang yang aku gak ini Cici aku gak pintar kayak temen aku aku gak sekalak temen aku aku gak cantik temen aku aku gak seganteng temen aku aku gak kaya superman aku gak kaya batman aku gak kaya spiderman tapi kamu bisa menjadi seorang pah lawan gak? bisa bisa gak? bisa gak? kamu bisa menjadi saksi Tuhan gak? bisa bisa coba lihat di ayat yang ada di Alkitab nih masmur 127 ayat 4 Tuhan bilang apa? seperti anak-anak panah di tangan pahlawan demikianlah anak-anak pada masa muda kamu sekarang masih muda atau udah tua? muda udah tua kali masih muda atau tua? tua masih muda siapa yang merasa masih muda? masih muda masih muda eh belum masih muda? oke siapa yang merasa udah tua? Ebo? nah coba kamu lihat tuh di gambar ini ada anak panah ada orang yang mau panah kira-kira kalau anak panah di tangannya melayan bisa gak berfungsi? kalau anak panah di tangan tukang sayur bisa gak berfungsi? misalnya anak panah di tangannya oh bisa berfungsi? Tuhan bilang apa? anak panah di tangan pahlawan orang hebat kamu itu seperti anak-anak panah yang siap diluncurkan yang siap menjadi saksi Kristus yang siap menjadi pahlawan besar seperti si gadis kecil yang menjadi saksi Tuhan gampang gak sih? gampang gak sih? gampang gak sih? si gadis kecil itu cuman ini loh cuman kasih tau loh eh di Israel itu ada seorang nabi nabinya ini berdoa sama Tuhan karena dia berdoa sama Tuhan Tuhan bisa nyembuhin ini cuma ngomongnya gitu doang tapi gak bisa tapi si nama bisa sembuh gak gara-gara dia? bisa coba kamu bayangin kalau misalnya kamu jadi saksi Kristus misalnya saksi gimana ci? aku gak ngerti jadi saksi Kristus gimana gimana caranya? gimana caranya? misalnya aja kamu gak temen nih cerita eh sini 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 aku mau cerita tentang Tuhan Yesus atau aku mau cerita tentang pasca aku mau cerita tentang khatbah di bukit aduh ci aku gak bisa begitu gimana jadi saksi Kristus yang kamu bisa? misalnya dari sikap kamu dari cara kamu ngomong dari cara kamu berpakaian dari cara kamu bergaul kamu bisa jadi saksi Kristus gak? misalnya temen-temen kamu ngomong kotor ngomongnya kebun binatang kebun binatang tambah kebun anggur tambah sawah apa-apa terus sekarang keluar tapi kamu harus diketiputan kayak gitu gak? harus gak? harus ci kalau gak aku gak ditemenin harus ci kalau gak aku gak bawang harus gitu gak? kalau misalnya temen kamu ngajakin nyontek masal itu kan oke kan kita harus saling tolong-nolong harus saling bekerja sama terus diajakin nyontek kira-kira kamu harus ikut-ikutan gak? ha? enggak nah dari situ kamu bisa menjadi seorang saksi Kristus orang bisa melihat kamu sebagai seorang yang hebat oke nah ini berarti atap alanya ya buat minggu depan ya coba yuk baca sama-sama yuk 1, 2, 3 masmur 127 ayat 4 seperti anak-anak panah di tangan pahlawan demikianlah anak-anak pada masa muda nah anak-anaknya diganti sama saya 1, 2, 3 masmur 127 seperti anak-anak panah di tangan pahlawan demikianlah saya pada masa muda oke ingat kamu bukan anak yang sembarangan kamu adalah pahlawan-pahlawannya Kristus Kristus oke 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 terima kasih C.O.P. yang sudah bercerita yuk sekarang coba kanidar dihidupin lampunya semuanya boleh cimeti sama siapa namanya Kak Dian ini bagi benderanya dulu Kak Sarah Mereka jadi kita